Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa Siswiku MTS Negeri 1 Cilacap yang kami banggakan Khususnya kelas 9 Meski kita tidak bisa belajar tetap muka Namun kita tetap belajar Melalui jarak jauh atau daring Pak Guru berpesan kepada kalian Tetap di rumah Jaga jarak Jangan berkerumun dan cuci tangan Meski musim pandemi COVID-19 belum terakhir Pak Guru berharap kalian tetap semangat untuk belajar Baik anak-anakku yang kami banggakan Kita akan belajar tentang seni lukis Pengertian seni lukis Menurut Sudarso Melukis adalah Kegiatan mengolah medium dua dimensi Atau permukaan datar dari objek tiga dimensi Untuk mendapat kesan tertentu Dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh Secara umum Seni lukis Adalah sebuah pengembangan dari menggambar Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tertentu Aliran gaya lukis Adalah ciri khas tema Teknik Yang ada dalam karya lukisan Disini ada tiga aliran Dalam seni lukis Aliran yang pertama adalah Representatif Aliran representatif adalah Perwujudan gaya seni rupa Yang menggunakan keadaan nyata Pada kehidupan masyarakat Dan gaya alam Aliran gaya lukis representatif Ini dibagi menjadi tiga Yang pertama naturalisme Yaitu penggambarannya alami Atau sesuai dengan alam Kedua realisme Apa adanya tanpa menambah Atau mengurangi objek Sesuai kenyataan Yang ketiga romantisme Bersifat imajinatif Melukiskan peristiwa dahsyat Atau kejadian dramatis Aliran gaya lukis Yang kedua adalah Deformatif Yaitu perubahan bentuk Dari aslinya Sehingga menghasilkan bentuk baru Namun tidak meninggalkan bentuk asli Yang termasuk dalam kategori Aliran gaya lukis Deformatif Yaitu ekspresionisme Penggambarannya sesuai keadaan jiwa pelukis Kedua impresionisme Penggambarannya sesuai keadaan objek saat dilukis Tiga surrealisme Menyerupai bentuk-bentuk di dalam mimpi Yang keempat kubisme Penggambarannya berupa bidang segi empat atau kubus Aliran gaya lukis yang ketiga Yaitu non-representatif Yaitu suatu bentuk yang sulit untuk dikenal Karena sudah meninggalkan bentuk aslinya Dari ketiga Aliran gaya seni lukis Maka kita akan belajar selanjutnya Tentang tema seni rupa Tema dalam buatan seni rupa Yaitu hubungan manusia dengan dirinya Manusia lain Alam sekitar Benda Aktifitasnya Dan alam khayal Selanjutnya Alat dan bahan untuk seni lukis Yaitu pensil Pensil jenisnya dibedakan berdasarkan kekerasan atau kehitaman karbonnya Pensil arang Sifatnya hitam pekat dan agak sulit dihapus Pastel dan krayon Pastel berwarna lembut Krayon berwarna mengkilat dan sedikit berminyak Demikian Siswa-siswi ku Pembelajaran jarak jauh kali ini Semoga Menambah wawasan kalian selama di rumah Catatlah dan rangkum Hal-hal yang penting Untuk menambah wawasan kalian Tulislah pada buku tulis seni budaya Demikian Pembelajaran kita kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq ila akmi tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!